Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Cilapun Teksternya Teksternya macam-macam ya mas Ruh Oke Ini aku Sedang apa namanya Finishing ya Ini aku sebenarnya share aja Buat sobat-sobat semua Karena suprafit warna birunya Yang menggunakan rasio win itu Belum sempat saya share Nah Finishingnya seperti ini mas Ruh Jadi clear nya biru semua Kemudian Rasio nya pakai win Nah gimana tuh rasio nya pakai win Rasio nya pakai win itu Kita menggunakan final gear Menggunakan Win ya final gear Eh maaf banget bukan final gear Itu adalah as koplin nya Maksud saya As koplin nya menggunakan win Sedangkan final as final gear nya Itu menggunakan suprafit ya Karena kalau menggunakan win itu As nya itu terlalu pendek Buat gear nya Alhasil menggunakan suprafit aja Biar panjang Jadi Sepaket itu Yang rasio final gear nya itu Dioplos menggunakan As dari suprafit new Kemudian dipasangkan Kemudian dipasangkan Begitu mas Ruh Sementara penyesuaian untuk bagian depannya Di bagian as Koplin nya Karena kan as koplin nya itu Menggunakan win nih mas Ruh Otomatis ada penyesuaian Dengan rumah Kampas koplin Daripada suprafit new Dan cara di gerenda aja Nih mas Ruh Yang sederhana Tetapi juga Sentar begitu mas Ruh Oke Gimana cara pergigiannya mas Apakah menggunakan Kampas ganda Iya Bener banget nih Untuk rasio win nya Satu ini Kita pasang Di motor suprafit new Dia tetap menggunakan Kampas ganda Jadi tetap Menggunakan Kampas ganda Ketika di Oper gigi ke depan Itu dia Nggak langsung nyendal Jadi seperti Halnya Motor bebek pada umumnya Nah nanti Kalau ditarikkan Sedihannya itu Baru jalan Semacam itu mas Ruh Dan Kemudian Oper gigi selanjutnya Yaitu adalah Gigi 2 3 Dan 4 Itu Ke belakang semuanya Kalau netralin Ya jelas ke depan Dan ke belakang Dengan setengah saja Nanti dia itu Akan netral Begitu mas Ruh Nah sementara Untuk Sweet gear nya Sweet gear nya Sweet top gear nya Itu kan ada Ada berapa ya Ada 5 Dengan netralnya ya Bukan giginya Maksudnya adalah Sweet gear nya Itu yang ada Indikator Gigi 1 Gigi 2 Gigi 3 Itu dimotif Demikian rupa Biar Bisa sesuai Dengan Pada saat Kita memindah Gigi Gigi 1 Kedepan Otomatis Di Angka 1 Kemudian Gigi 2 Ke belakang Di angka 2 Begitu seterusnya Karena kalau Speedometer Suprafit new Itu kan ada Giginya 1 2 3 4 5 Sama netral ya Kurang lebih Seperti itu Mas Ruh Nah Untuk Performanya Sendiri Menurut yang punya Menurut yang punya Laporannya itu Dalam nafasnya itu Semakin panjang Mas Bro Dihentakan pertama itu Tenaganya power Kemudian Nafas atas itu Semakin panjang Dan Membuat Si motor Suprafit new Ini Meleset Lebih cepat Daripada Standarnya Begitu Mas Bro Karena Menggunakan Rasio berat Di bagian Gigi 3 Dan gigi 4 Karena Rasionya itu Beda Mas Bro Kalau gigi 1 Itu Lebih Oppo Namanya Lebih Rapat Lebih Ringan Untuk Rasio Win Sedangkan Gigi 2 Itu Sama Sedangkan Gigi 3 Dan 4 Itu Rasionya Lebih Berat Jadi Motor Itu Bisa Meleset Lebih Cepat Pastinya Nah Selain Itu Kalau Mungkin Kalau Terbiasa Dengan Motor Suprafit Dan Rasio Win Ini Akan Sedikit Lebih Berat Ketika Ditanjakan Tapi Itu Tidak Terpengaruh Kalau Sobat Itu Menggunakan Solo Rider Istilahnya Enggak Boncengan Kalau Boncengan Mesti Agak Agak Betut Gas Gitu Mas Bro Kalau Untuk Piston Itu Kemarin Kayaknya Bagai Vario 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 Yang Ada Coakan Clap Jadi Gak Perlu Kita Harus Coak Clap Kalau Semama Papas Headphone Ataupun Papas Blok Itu Kita Tunggak Perlu Yang Namanya Coak Clap Lagi Oke Sekiranya Segitu Mas Bro Untuk Bocoran Kali Ini Tentang Supra Fit Ratio Win Laporan Finishing Thank Thank Bocoran Mas Bro Yang Sudah Nyimak Video Ini Dari Awal Pengerjaan Hingga Saat Ini Thank You Bocoran Dan Wassalamualaikum